Intro Viral di media sosial video yang memperlihatkan sikap arogan pengendara sepeda motor yang mengeber knalpot racing di salah satu ruas jalan. Terlihat pengendara motor yang sedang berboncengan sengaja mengeber knalpot motornya saat berhenti di lampu merah. Tak berselang lama, seorang petugas datang menghampiri sambil memukul helm pengendara tersebut. Sontak pemotor itu pun kaget dan terlihat panik. Ia pun langsung tancap gas saat melihat lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Menanggapi hal ini, Training Direktur Jakarta Defensive Driving Consulting Jusri Pulubuhu mengatakan, mengeber kendaraan dengan menggunakan knalpot racing hingga membuat orang lain tidak nyaman ialah salah satu contoh tidak punya empati. Menyoal aturan penggunaan knalpot racing atau knalpot brong, sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa tingkat kebisingan untuk motor berkapasitas 80 cm³ hingga 175 cm³ maksimal 83 dB dan di atas 175 cm³ maksimal 80 dB. Sedangkan untuk pengendara yang menggunakan knalpot racing bisa ditindak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ. Pada pasal UU LLAJ, disebutkan bahwa knalpot laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dikemudikan di jalan. Bunyi pasal 285 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2, dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1, 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah, 250 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!